Kita sendiri, sholat buat diri kita sendiri Kuasa buat siapa pak Buat diri kita sendiri, bahkan kita hadisnya hafal keluar kepala Sumuh, asimu, sehat buat diri kita sendiri Haji, juga sama Tetapi zakat bukan hanya untuk diri kita sendiri, sehat Tetapi buat orang lain, kemaslahatan yang luar biasa Coba memaaf gambar yang pertama Kalau ini tadi, dia datang, nah ini yang pertama Pak, pernah lihat orang makan seperti gambar yang di atas ini pak Sering, kalau kita biasanya kalau makan Itu ada wadahnya, ada pirinya, ada mangkuk Ada pakai daun, pakai kertas Tapi kalau gambar yang ini pak, tidak pakai daun pak, tidak pakai kertas Alasnya itu apa? Itu tanah Ternyata ini dia makan, habis sisa makan anjing pak Yang sangat menarik yang perlu kita renungkan Kita Ramadan baru selesai Masih mulai sawah Buat apa tujuan kita berpuasa? Bukan hanya Bukan hanya bertakwa saja Tetapi ditingkatkan Nah bagaimana caranya bersyukur? Kalau mendapatkan nikmat Jangan melihat ke atas Tetapi lihat ya Ke bawah Rasulullah bersabda Artinya apa? Kalau kita mendapatkan nikmat Allah gajia Mendapatkan nikmat Harta, jabatan Jadi Kasuntit Jadi kabit Hajawa Ini umat dari Allah Yang perlu dilihat Jangan melihat orang di atas kita Tetapi lihatnya ke bawah Harapannya biar supaya kenapa pak Supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Kita bisa makan ini Orang-orang yang ada sekitar kita itu Tidak makan Kemudian di samping gambar ini apa nih pak? Dompet Dompet Ada duitnya Boleh jadi apa? Untuk bisa menghilangkan kemiskinan Meminimalisir kemiskinan Yaitu dengan adanya uang Kulus Laisal kulus Manfus Nah dari mana uang itu? Ternyata Uangnya diantarnya ada di kantong kita masing-masing Potensi zakat Indonesia Luar biasa sekali 217 triliun Menurut penelitian dari Pajenas Pakuntas Ekonomi dan Manajemen Itu 217 triliun Pertanyaannya Realisasinya berapa sekarang? Baru 1,8 triliun rupiah Berapa persen pak? Sampai 1 persen? Tidak sampai Baru 0, sekian Meskipun baru 1,8 Tapi manfaat zakat Itu luar biasa sekali Yang dikawal oleh teman-teman Pajenas Atau Lembaga-lembaga seharga Baik bajis Dan seterusnya Manfaatnya luar biasa Orang yang tidak punya biaya Dibiayai Untuk sekolah Untuk kuliah Yang tidak punya modal Maka dikasih modal Makanya saya Baru saja Membuka Di internet Ada orang yang Awalnya dia mendapatkan zakat Keluarganya semua yang mendapatkan zakat Tapi lambat telahun Jadi pengusaha sukses Namanya Ibu Pamela Yang ada di Jogja Pamela apa? Swalayan atau apa itu Dia punya usaha Banyak sekali Bukan hanya salon Kemudian usaha-usaha yang lainnya Pasti selidiki apa sebabnya? Karena dia berzakat Kenapa dia berzakat? Karena sebelumnya dia merasakan Uang dari zakat itu luar biasa sekali Manfaatnya Jadi bertumbuh kembang Sesuai dengan artinya Zakat itu kan ada beberapa arti Yang pertama Zakat artinya zakat Yang berarti apa? Suci Orang yang berzakat Suci jiwanya Dari sifat Apa? Kebahilan Toharos Bersih Hartanya Bukankah Allah tegaskan dalam Surah 9 Surah 9 surah apa? Surah At-Taubah ya Surah At-Taubah Hudmin amwalihim Sonakotan Hutohhiruhum Waduzakihim Waduzakihim Artinya Suci kita Dicucikan jiwa kita Sedang tiasa Dihiasi Diri kita ini Dengan rasa bersyukur kepada Allah Bersyukur apa? Cukup dengan kita ucapkan Dalam hati kita Ini rejiki dari Allah Tidak cukup Dengan hati tidak cukup itu Dengan lisan Apakah cukup dengan Alhamdulillah? Tidak cukup Tidak cukup Tidak cukup Tetapi Manzakaha Waduzakihim Allah SWT Dengan hati kita Rejiki Sudah tentuin Tidak akan Keliru Allah memberikan rezeki Jangankan kepada manusia Cicak aja Pak Dikasih rejiki Tidak oleh Allah Dikasih rejiki Bahkan Boleh jadi Kalau boleh Bilang Yang paling demo Duluan kepada Allah Bahasa maaf Tanda petik Demo kepada Allah Cicak Pak Apa sebabnya Cicak Ada sayapnya Tidak Pak Tidak ada sayapnya Makanannya Nyamuk Ada sayapnya Boleh jadi Kalau dia Pakai hitungan Percicakan Dia berdema Kudang Allah Ini tidak adil Saya tidak punya Sayap Tetapi Makanan saya Bersayap Tapi Allah Mengilhami Menginspirasikan Kepada Cicak Untuk bisa dapat Rejiki Allah Dengan apa? Usaha Usahanya apa? Ada nyanyian anak-anak kita Cicak Cicak Di dinding Diam-diam Merayak Datang Seekor nyamuk Hap Lalu ditangkap Artinya apa? Harus usaha dulu Baru dapat Kita juga sama Dalam bikin zakat itu Sebelum kita bersakat Kita harus punya uang dulu Kayak dulu Bukankah Islam Sangat melarang kita Menjadi orang miskin Aliyah dulu Ulu ya Kerum Menjadi suplah tangan Yang di atas Lebih mulia Dibanding tangan yang bawah Harapannya apa? Kita memberi Baik dalam keadaan kaya Maupun dalam keadaan miskin Resep Allah Dalam suruh Allah Imran pun Tegaskan tuh Kalau kita ingin Memperoleh Kebahagiaan hidup Dunnya akhirat Termasuk mendapatkan Surga Kuiddat Lilmuktaki Disiapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa Resepnya apa? Di antaranya Alladina Yunpikuna Pisarroi Waddoro Pisarroi itu artinya apa? Dalam keadaan Gembira Seneng Punya uang Punya jabatan Waddoro Ataupun Tidak punya Kekaya Dalam keadaan Paceklik Baywit Maka resepnya apa? Ya itu tadi Kita berinfak Kita bersedekah Dalam suruh Atolak Ayat 7 pun Allah tegaskan Kalau kita dalam keadaan Paceklik Dalam keadaan Rezeki kita sempit Pak Resepnya apa? Kira-kira Palyunfik Maka suruh ngapain? Bersedekah Infak Apa bedanya Infak sama sedekah Pak? Kalau Infak Ini Dengan sedekah Berbedanya Kalau infak Kebanyakan Lebih sendung Kepada materi Walaupun ada sama Infak dengan sedekah Hampir mirip Infak itu Dengan materi Kalau sedekah Tidak harus Dengan materi Senyum Bapak Dikategorikan Sedekah Menyingkirkan Batu Di jalan Duri Suatu yang mengganggu jalan Itu sedekah Gotong Royong Kerja Bakti Angkut Sotoran Itu kategori Sedekah Sampai-sampai Pak Karena Ibadah zakat Dengan harta Orang pergi Haji Dengan harta Pernah Pernah Suatu ketika Pada masa Rasulullah Sahabat itu Datang kepada Rasulullah Bahasa sekarang Demo Demonya apa Sahabat Ahlat dusur Ila Rasulullah Sallallahu Jadi Orang itu Demo Orang miskin Kepada Rasulullah Yang kurang lebih Hadisnya terlalu panjang Tapi simpelnya bahwa Orang miskin Berdemo Ya Rasul Ini tidak adil Orang kaya Bisa Dia Solat Seperti kami Solat Bisa baca Sahadat Bisa solat Bisa puasa Sedangkan kami Yang orang miskin Untuk berjakat Tidak bisa Untuk haji Tidak bisa Kecuali haji yang lain Pak Haji itu ada tiga macam Karena tidak ada bagian haji Haji itu ada tiga macam Modelnya Pak Ada haji nasib Haji nisok Haji-haji nasib Haji nasib Haji nasib Haji nisok Apa maksudnya Kalau yang haji nisok Biayanya Itu semuanya dari biaya sendiri Karena dia udah bayar zakat Bisa Cukup nisok Akhirnya dia pergi haji Namanya jadi haji apa Pak Haji nisok Karena mampunya tadi Hari mampu Yang kedua Yaitu haji nasib Apa sebabnya Dia pergi haji Karena nasibnya baik Orang tuanya kaya Ibu bapaknya Yang kaya Jadi gratis biayanya Pak Namanya haji apa tadi tuh Atau ada temen yang kaya Ada orang Jadi haji nasib namanya Yang ketiga Yang sangat penting Bisa juga Bapak pergi haji Haji nasib ini Haji nasib itu apa Ya boleh jadi Ya boleh jadi di kantornya Dapat undian Boleh jadi Jadi petugas haji Ya kan gratis Haji abidin namanya Asli biaya dinas Nah karena sekarang orang pergi haji Macem-macem pusing nih Haji simatupang Siang malam tunggu panggilan Karena kenapa White English 15 tahun Belum sampai-sampai Kalau Jakarta tadi kita dengar 8 tahun Ini kembali Bapak-bapak Ibu bimlahkan Allah subhanahu wa ta'ala Zakat Itu katakunya Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rizki kita Dari Allah Karena mana zakat tadi Tidak hanya zakat suci Orang yang berzakat Tawar Bersih harta kita Tetapi annama pak Annama itu artinya berkembang Bertambah harta kita Pada awal-awal Saya bacakan tadi Bapak biasanya Kalau suruh Ar-Rum Apalnya Ayat apa pak Suruh Ar-Rum Biasanya apalnya Nah itu ayat pernikahan Wamin ayat ihin Tapi Sebetulnya Di dalam suruh Ar-Rum Itu ada Ayat yang sangat menarik Kalau kita berbicara Tentang nanti Orientasi tenaga teknis Ini tolong Disosialisasikan Jangan suruh Ar-Rum Ayat 21 aja pak Ini suruh Ar-Rum Ayat 39 pak Yang artinya Kurang lebih Dan redaksi Ayatnya Artinya apa Dan harta-harta yang kita zakatkan Turiduna wajallah Mengharapkan ridu Allah Ikhlas Karena Allah Bukan karena atasan Bukan karena ada instruksi Gubernur suruh Kuarin berjakat profesi Bukan karena Perda zakat Tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka akan Dilipat Gandakan Allah janji itu jelas Coba nanti Bapak cek dalam Surah Al-An'am Ayat 160 Janji Allah Janji Allah Orang yang berzakat Orang yang bersedekah Itu akan Lipat Gandakan oleh Allah 10 kali lipat Minimal Sampai 700 kali lipat Di dalam suruh Al-Baqarah Ayat 261 Itu 700 kali lipat Dalam suruh Al-An'am Ayat 160 Bunyinya Menja'abil Hasanati Falahu Asru Amsaliyah Barang siapa Yang melaksanakan Amal kebaikan Maka akan diganjarkan Oleh Allah Berapa kali lipat Pak 10 kali lipat Amal kebaikan Apa saja Termasuk Orang yang berzakat Impak sedekah Itu minimal Sampai 700 Dalam suruh Al-Baqarah Ayat berapa tadi Pak 261 Jadi kalau kita Berzakat Ditanam oleh Allah Seperti Biji Pak Biji Tumbuh 7 tangkai 7 dahan 7 ranting Nanti akan tumbuh lagi Dalam tiap ranting 7 ranting itu apa 100 biji Artinya berapa Pak 7 x 100 Jadi berapa 700 kali lipat Ternyata Pas saya renung-renung Allah memang Telah menegaskan Orang yang berzakat Hartanya bukan berkurang Tetapi bertambah Yang kata gue tadi Makna zakat Bukan hanya zakat Tapi ada nama Berkembang Berkembang Bertambah Di antarnya Sesuai dengan Hadis Rasulullah Yang direwati oleh Imam At-Tirmi Di mana Kasat Malun Min Soda Harta yang kita Zakatkan itu Tidak berkurang Pak Tetapi Balta Sedat bertambah Sekarang saya tanap Pak Bapak punya uang Punya gajian 4 juta rupiah Karena sudah Gajian Wiki kontemporer Maka Jakatnya 4 juta Dikali 2,5% Jadi berapa Pak? 4 juta Jakatnya 2,5% Berapa 4 juta Pak? 100 Sekarang pertanyaannya Dalam matematika Pak Matematika biasa Berarti 4 juta Bapak keluarin 100 ribu Jadi berapa? Tinggal 3 juta 900 ribu rupiah Tapi kalau dalam hitungan Matematika Zakat Itu bukan hasilnya 3 juta 900 ribu rupiah Tapi jadi berapa? Jadi Hasilnya 4 juta 900 ribu rupiah Dari mana Bu? Ada yang tahu caranya? Dari mana? Tadi kita keluarkan Jakat 100 ribu Allah janji Minimal 10 kali lipat Jadi berapa? 100 ribu dikali 10 jadi berapa? 1 juta Ditambah 3 juta 900 Jadi berapa? 3 juta 900 ribu rupiah Itu baru 10 kali lipat Kalau 700 kali lipat Berapa Pak? Berarti 100 ribu Dikali 700 Kurang lebih 70 juta Ditambah 3 juta 900 Jadi 73 juta 900 ribu rupiah Ini teori-teori Ternyata pas saya melakukan penelitian Dalam disertasi saya Zakat Profesi di Indonesia Di antaranya ada lembaga zakat Namanya YBM BRI Ternyata luar biasa Ada penelitian Yang saya kembangkan Ternyata orang yang berzakat Karyawannya berzakat di BRI Itu meningkatkan laba keuntungan perusahaan Ini bukan data-data mengarang Tapi memang ada data-datanya Di BRI Pak Sebelum dilakukan Ijebari Adanya kekuatan Dan kewajiban Kepada Seluruh karyawan yang muslim Untuk berbarat Zakat Zakat profesi Itu awal-awalnya Ikhtiari Pak Sukarela Itu hasilnya Dalam pengumpulan Tidak begitu signifitan Tidak perlu Tidak terlalu penting Tidak terlalu meningkat Di antaranya tahun 2001-2002 Saya ada datanya ini Awal-awalnya diperoleh Baru 400 juta Kemudian keuntungannya Itu serah 1,13 triliun rupiah Untungnya Yang sebelumnya Tahun 2000 Sebelum diberlakukan Adanya Sukarela berzakat profesi Itu untungnya baru 335 miliar Naik gak Pak? Itu meningkat Sampai tahun 2002-2003 Juga meningkat Itu Meningkat 2 miliar ini Karena ada proses Semi Ijebari Semi Ijebari itu apa? Ada himbawan dari direksi Untuk mengeluarkan Zakat profesi Meningkatnya lumayan Yang awal 400 juta Menjadi 2 miliar 3 miliar Sampai angkanya itu 8 miliar Meningkatnya Berahut Ketika pendapatan Zakat profesi Dalam YBMB itu 11 miliar Maka Yang didapatkan Keuntungan Perusahaan itu 7,31 triliun Meningkat Beda apa Dengan sebelumnya? Itu keuntungan Sampai Ijebari Sampai ada Melakukan Ultimatum Bagi karyawan Yang tidak mau Berjakat Mohon Menghadap Rapat Diwan direksi Anda Tidak siap Iya kan? Ternyata Tidak ada Satupun orang yang Menghadap direksi Takut dipecat Nah Ini terutama Tahun 2011 Terkumpul dana Dari zakat Impak sedekat Terutama Jagat profesi ini 47,3 miliar Itu Apa namanya? Kemudian Labahnya itu Kurang lebih 15,3 triliun Kalau disini Yang belum ada Saya baru Masukkan ke dalam Slide saya Nanti mudah-mudahan Bisa ditambahkan Artinya Berbeda enggak Ada proses Peningkatan Ketika zakat Profesi meningkat Maka keuntungan Itu meningkat Yang luar biasa Bahkan dalam Kehidupan sehari-hari Ada kisah Karena kalau penyuluan Biki zakat Jangan membahas Tengah sungga neraka Aja Tetapi pahim Paham dulu kita Apa urgensi Manfaat dari zakat Setidaknya Ya Kalau memang sampai Nanti kita akan sampai Kepada perhitungan teknisnya Kalau tidak Berarti edisi berikutnya Begitu ya Nah Bapak Ibu Yang mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Tadi ada Contoh Ada guru TK Gajinya itu Sebulan 250 ribu rupiah Kalau di Jakarta Berapa Pak? 250 ribu Ada enggak Sebulan guru TK Sampir mirip Mungkin 300 ya Itu di Bekasi 250 ribu rupiah Pak Mas datang Bogor berapa? Bogor karena Ada yang cuma 100 ribu Jangan sampai 100 ribu Nggak sampai Ini 250 ribu rupiah Danteng ke Ustaz Ustaz Mohon doanya Ustaz Saya gajiannya 250 ribu Ini mohon Didoakan Ustaz Biar sebaik gaji saya naik Kata Ustaznya Memang berapa Mau naiknya? Naiknya 500 ribu rupiah Kata Ustaznya Dikit amat naiknya Begini saat Kebetulan Yang 500 ribu rupiah itu Gaji kepala TK Kayaknya Nggak mungkin Melebihi gajinya Nah Gimana caranya Biar sebaik naik gajinya? Saya setegakkan Gaji saya 240 ribu rupiah Dan saya akan Melajimkan Pesantren Dalam Ramadan Pelajaran Pelajaran Ramadan Saya teruskan Baca Quran Qiyamul Lail Kemudian Membantu orang Bersedekah Bersedekah Karena Allah SWT Solat Romaut Apa? Solat Duha Solat sunnah Puasa Yang sunnah Saya lakukan Karena Allah Ternyata Pak Beberapa bulan berikutnya 8 bulan berikutnya Datang ke Ustaz Ustaz Alhamdulillah Gaji saya naik Naik berapa? Jadi Tadi awalnya berapa Gajinya Bu? Dua setengah Mintanya 500 ribu rupiah Alhamdulillah Gaji saya sekarang Menjadi 7 juta 250 ribu rupiah Alhamdulillah Kata Ustaz Bagaimana caranya? Begini Ustaz Kebetulan 3 bulan yang lalu Saya menikah Sama orang Yang gajiannya 7 juta rupiah Kira-kira Saya tanya Bapak-bapak Kira-kira Bisa mungkin Nggak terjadi Seperti ini